Oke kenalin nama Aku namanya JJ Udah, JJ namanya aku Nama aku JJ Iya JJ Oke aku pengen nanya nih Menurut kak JJ, cowok yang green flag itu kayak gimana sih? Cowok yang green flag Green flag Sejujurnya aku belum pernah pacaran sih Diketin dikitin disini Sejujurnya aku belum pernah pacaran Cuman kalo green flag sih Aku sukanya orang yang care Kayak orang yang care Terus gak terlalu banyak friendly ke cewek-cewek lain Berarti kurang lebih kayak gitu lah ya Oke ada gak sih Mas Tuna tau MPL kan? Tau player-playernya gak? Tau Ada gak salah satu contoh player Di MPL yang kayak keliatannya green flag gitu Hmm Untuk green flag sih kayaknya Kak Iri deh Karena waktu itu sampe Kalo gak salah ceweknya juga dateng kesini kan Terus dia kayak Kuat memang mereka berdua Gitu Jadi Kayaknya Kak Iri gak terlalu banyak friendly juga Ke cewek-cewek lain Selain dia udah punya ceweknya itu Oke Menarik menarik Jadi Menurut Kak Kak JJ ya? JJ ya? Kalau cowok yang red flag tuh kayak gimana? Kalau red flag sih Yang punya friendly ke temen-temen lain sih Kayak misalnya carenya ke semuanya gitu Kayak Gak bisa bedanya antara pacar dengan temen Gitu Gitu Pernah gak sih ketemu sama cowok Eh cowok yang red flag? Pernah Pernah ketemu cowok yang red flag Cuman Ya Masih bingung aja sih Soalnya Aku pikir itu emang sifatnya Atau Red flag ya Jadi masih kayak bimbang gitu Gitu Karena belum pacaran juga ya Kayak lah Tapi menurut Kak JJ nih Kalau aku nih tipikal orang yang green flag atau red flag? Dari tamak sih kayak Green flag Kayaknya Kayaknya Tapi aku gak tau dong Aku gak tau Aku gak kenalin nama Wina Kenapa? Nama-nama Wina 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 ya? Oke menurut Kak Wina Cowok yang green flag tuh kayak gimana? Yang apa? Cowok yang green flag tuh kayak gimana? Yang red flag Yang Gak ada sih kayaknya buat aku Oh gak ada Serius gak ada? Oke lah kebalik deh Cowok yang red flag tuh kayak gimana? Yang cuek kali ya Yang cuek Yang cuek doang? Pernah gak sih ketemu sama cowok yang red flag? Pernah Kayak gimana tuh? Ya kayak Cuek gitu loh orangnya Kayak Berarti Kakak ini punya cowok saat ini? Iya Punya ya? Cowok Kakak tuh tipenya kayak gimana? Tipenya Humori sih Oke Jadi Kakak lebih suka cowok yang lucu gitu ya? Tapi nih kalo di MVL Arena kali ini Ada gak salah satu cowok player yang menurut Kakak tuh ini green flag gitu? Gak ada Gak ada sama sekali? Gak ada sama sekali? Yaudah idola Kakak siapa? Skylar Itu belum termasuk green flag? Oh green flag Iya Oh aku kira green flag Kalo denger aku Oke emang salah gak bisa nyebut R sih ini Serius sih Ada? Ada Skylar ya Menurut Kakaknya Skylar tuh kayak gimana orangnya? Ehm manis Lucu Humoris Lebih lucu yang mana? Skylar apa cowok kakak? Skylar sih kayaknya Skylar ya Kenalin nama? Saza Saza Nama lengkap nih Saza Yira Panggilan? Saza Saja Oke Saja Kayak gue lagi pengajian gitu Saja Oke gue pengen nanya nih Gue panggil apa ya Saja Gue panggil apa sih? Saja Saja Haa Menurut lu cowok green flag tuh kayak gimana? Green? Ya green flag Gimana ya? Gak tau kan? Gak tau kan? Gak tau? Gak tau? Gak tau? Gak tau? Boong banget Gak tau kan? Coba green flag tuh apa? Jangan suka gue jelasin dah Jangan suka gue jelasin Kayak apa ya cowok green flag? Gak tau Aduh gue mau bilang pake kaca matang Gak Gak berarti gak jadi Apa ya Kemeja Lu ya? Gue dong Yang rapi aja deh Yang rapi? Soalnya itu gak ada Gak ada Pusing lo Oke Di MPL siapa cowok green flag? Menurut lu Ah gue udah tau jawabannya nih Tai nih jawabannya Apa? Apa jawab? Siapa? Gak mungkin kan jawab yang lain? Iya Itu Itu iya Kalo gue tau siapa Ya udah lu aja Sumpah nih makanya ya Yaudah gue ganti deh pertanyaan Menurut lu Cowok red flag tuh kayak gimana? Kayak lu man Gila ya lama-lama ya Menurut gue berdansa-dansa gini Apa? Gimana lagi? Red Itu yang berdansa-dansa bener Yang diem-diem Taunya gak diem Oke Gue tau nih nyindir siapa nih Tertampar Eh sama lagi Next Bentar Bentar Shaba Sfit Tapi lu pernah gak ketemu sama cowok red flag? Pernah dong Iya Salah Yaudah gue langsung todopoin aja kont tava gue disindir mulu Menurut lu gue red flag apa green flag? Green Tengah tepekan gue Gak jadikan gue abis ini Jadi ya Gue kan green flag Dimana lo bisa nilai gue green flag Oh gue tau sih Gak bisa gue sebutin Yaudah lo balik aja Halo kenalin nama Halo semuanya Perkenalkan nama aku Jaya Aku dari Bekasi Jaya Bekasi ya Jadi aku pengen nanya nih Kak Jaya Cowok green flag itu kayak gimana Green flag Secara apa nih green flagnya nih Ya bebas secara umum Atau secara ideal Opini aku aja ya Green flag itu yang Loyal deh Loyal ya dalam segala hal ya Iya betul Terus Komunikasinya baik juga Ada gak Satu player di NPL yang menurut kakak tuh Green flag gitu Kalo dilihat Dari Alter A atau yang lain nih Kalo dari AE dulu ya Iya AE dulu boleh Nino Nino ya Kenapa nama Kenapa Nino Karena dia kan aku ngeliatnya kayak agak humoris lucu gitu Nino Nino Padahal di belakang tuh gak kayak gitu Oh iya Iya Bacana 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 Oke aku lanjut pertanyaannya Menurut kakak cowok red flag itu kayak gimana Red flag nih Red flag Saking banyak red flagnya kayak sampe bingung nih ya Red flag Red flag itu yang Kalo menurut aku Friendly Friendly tuh red flag ya Sebennya gak terlalu red flag sih Cuman kalo Menurut aku kali ya Si peyang kayak aku Agak gak terlalu suka sama yang terlalu friendly Tapi pernah gak punya hubungan atau temen yang kayak Yaudah ini red flag gitu menurut aku Pernah banget punya-punya Kayak gimana tuh Rasanya nih Iya Wah itu Sangat menyiksa banget ya Menyiksa nya memang menyiksa banget Karena kayak Digit-digit main sama temennya yang cewek Kayak ngomongnya Ah ini sahabat doang kok Ini temen doang kok Atau gak kayak Kayak adik gue ya Aduh Iya bener banget kayak Gak usah cemburu lah Ini mah Cuman adik-adik yang doang Banyak tuh yang gak begitu tuh Banyak banget Menurut kakak sendiri nih Aku tipikal yang green flag atau red flag Ah maksudnya pasti bener-bener Saya ngomongnya green flag nih Bebas dong Bebas Green flag deh Kenapa-kenapa Ya karena ini kayak Apa namanya Loyal Kalo di Loyal dia tak ngomong Oh emang Iya Saya kayak Yang gak terlalu canggung-canggung banget deh Kenalin nama Halo nama aku Putri Tridenti Putri Putri Tridayanti 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 Dipanggilnya Putri Putri ya Oke Kak Putri aku pengen tanya nih ya Cowok green flag menurut Kak Putri itu kayak gimana? Yang Sifatnya itu positif sih Lebih kayak misalnya Pengetahuan Dan ilmu pengetahuan nya lebih luas Pintar ya Udah sih Contohnya itu aja Oke Kakak nih nonton MPL gak? Nonton Tau pelayan-pelayan MPL gak? Aduh Berhubung saya cuma nemenin Nemenin doang ya Oke Beneran Kakak nih Di salah satu pelayanan Kakak nonton Sekarang ini ada gak Cowok yang green flag Menurut Kakak? Green flag Ada sih Gak ada deh kayaknya Gak ada ya? Gak ada ya? Karena kan baru kenal ya Jadi kan gak tau dong Green flag Bener Kalau itu Oke Oke aku ganti pertanyaannya Kalau red flag menurut Kakak kayak gimana? Red flag itu menurut aku Cowok yang misalnya udah punya cewek Tapi dia kayak Apa ya Nge-follow-followin cewek yang gak penting Jelas gitu lah di IG Mungkin itu ya Emang itu salah ya? Kalau menurut aku sih Lumayan agak red flag ya Red flag kan? Ya Kalau menurut aku pribadi Terus sama yang ibaratnya Udah ngaku-ngaku Gak berhubungan sama mantan Tau-tau aja di belakang tuh Masih berhubungan Masih hubungan baik ya Gitu Pernah gak sih ngalamin Ketemu cowok red flag? Red flag? Red flag? Aku pernah banget Pernah banget? Pernah Kayak gimana tuh Pernah banget? Kalau ini lebih contohnya Lebih kayak apa ya Kayak bikin ilfil ya Oke Ya itu lagi Yang perkara gak jauh sih Dari masa lalu pastinya Itu udah gak banget sih Menurut aku Cowok tuh tahi ya Aduh Ngomongin masalah Kayak punya kuasa tuh Oke Gak boleh ngomong kasa Gak boleh ngomong kasa ya Oke Aku ganti pertanyaannya Sekali lagi nih Menurut kakak Aku nih tipik Yang green flag atau red flag? Sepertinya sih kayak positif ya Green flag lah Iya Aku kanya positif ya? Iya Orangnya sih positif Anak baik-baik gitu Anak baik-baik? Setuju banget Ini setuju banget nih Ketimbangan tadi Dikatain red flag Tapi bener kan anak baik-baik? Bener dong Gak boleh red flag ya Walaupun belum kenal ya Iya walaupun belum kenal Tapi setidaknya Mengingatkan untuk Tidak menjadi cowok red flag Hai halo Kenalin nama? Nama gue Nurul Apa? Nurul Oke Jadi aku pengen nanya Menurut kakak Nurul Cowok yang green flag tuh kayak gimana? Kalau cowok red flag itu yang Green flag Green flag itu yang Enggak friendly Enggak friendly Oh iya Terus? Yang Apa? Yang Suka ngabarin Enggak ngilang-ngilangan Oh selalu ngasih tau lah ya Mau kemanapun dia pergi ya Ada lagi gak? Yang gak punya sahabat cewek Oke gak punya teman cewek ya Jadi ini menurut kakak Ini kan kakak tau gak Player di MPL Apa? Tau gak yang salah satu player di MPL Tau Siapa menurut kakak yang Ini-ini green flag gitu Green flag? Udil Udil ya? Ayah Udil ya? Iya Udil Kenapa? Kenapa ya Udil? Soalnya dia rajin sholat Terus gak mau pacaran gitu Oke Basic sih itu Ada lagi gak? Dia kayak gak mau ngerugin perempuan gitu sih Lebih ke itu Selain Udil ada? Selain Udil Siapa ya? Gak tau sih Lebih ke Celli mungkin Celli ya? Jadi datang sini karena dukung Udil Ayah Udil ya? Iya sama Celli Oke kalau menurut kakak Red flag kayak gimana? Cowok red flag? Red flag itu yang friendly Terus Apa? Kayak Apa? Kayak Bakbo gitu Banyak Banyak Cewenya Oke Banyak temen Cewenya ya Tapi kakak pernah gak ketemu Salah satu cowok nih? Oh ini red flag Pernah Kayak gimana kayak gimana Kayak Misalnya dia cuma deketin kayak penasaran doang gitu gitu Oh masih chatting sama mantan Iya gitu Tetap balikan Jadi kakak ini salah satu korban juga ya Dari jawa-jawa red flag ya Jadi nih last question nih Menurut kakak aku nih green flag apa red flag? Red flag maman Padahal belum kenal loh Padahal belum kenal loh Kenapa 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 Soalnya waktu itu deket sama-sama tuh Tapi yang rambutnya curly tuh ganti-ganti Jewe mulu Apa? Hanya Bukan yang R.E.V.O.S Yang cantik tuh Apa sih? Enggak itu gak deketin Jadi temen Jadi red flag ya Halo nama aku Ines Apa? Ines Nama aku Ines Nama aku Ines Ines Dipanggilnya? Ines Oke Panggilnya Ines doang Jadi nama lengkap Ines juga Oh enggak ya Ines Pitaloka Oh Ines Pitaloka Kenal deh Marga Pitaloka tuh Enggak Bincang dah Jadi aku pengen nanya nih kak Kak Ines ya Menurut kak Ines Cowok green flag tuh kayak gimana? Cowok apa? Cowok yang green flag tuh kayak gimana? Green flag Yang apa ya? Yang gak banyak ngomong sih Bisu dong Maksudnya yang Ya gitu deh Gak banyak bacot gitu Oh enggak modal ngomong doang ya Action Selain itu? Selain itu apa ya? Ya pokoknya gentle lah Tau harus gimana nge-treat cewe yang benar Like a queen gitu ya Ini suka nih yang cewe-cewe begini nih Terus kakak tau pelayar di MPL sekarang gak? Kenapa? Tau pelayar di MPL sekarang gak? Siapa aja gitu Menurut kakak nih siapa yang menurut kakak nih Wah ini cowok nih green flag gitu Bapak Udil Masih dengan ayah Udil ya Sampai sekarang ya Kenapa? Gak apa sih Karena family man aja kali ya Oke Karena dia bertanggung jawab ya Jadi gak pacaran tapi langsung nikah gitu ya Betul Yaudah dibalik deh pertanyaannya Kenapa? Menurut kakak Anis Anis kan? Ines Aduh diganti-ganti nih Marah banget Cowa red flag tuh kayak gimana? Cowok red flag? Yang apa ya? Yang banyak omong Oke yang banyak omong Apa lagi ya? Oh yang gak pernah sholat Oke Gak pernah sholat Iya juga Apa ya? Apa ya? Apa ya? Udah itu aja kali Itu aja ya Tapi pernah gak ketemu sama cowok yang red flag? Sering lagi Sampai beras itu Gimana, 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 gimana Salah satunya deh Salah satunya Gimana maksudnya apa nih? Iya Cowok red flag yang pernah kakak temu itu kayak gimana Cowok Ya itu loh Gak pernah sholat Oke Gak pernah sholat Gak pernah sholat Maksudnya Kenal teman lah Teman Iya Dikenalin Dikenalin Terus pas jalan gak sholat gitu kan Gimana ya? Iya Setuju sih kalo itu Setuju banget 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 Yang penting itu kalian harus ibadah ya Walaupun gak good looking Yang penting ibadah Lima waktu ya Hmm Lima waktu harus Satunya yang terakhir nih Oke Menurut kakak Aku green flag apa red flag? Green, green flag Kenapa, kenapa? Eee Apa ya Kayaknya enak ya buat diajak ngobrol gitu Kayaknya gak banyak omong gitu Oh iya sih Kalo itu iya sih Harus positif dulu kalo baru ketemu kan Iya Itu bener sih Itu bener Kok bisa nembak kayak gitu sih? Tadi sudah nembak ya Nembak aja Keliatan ya? Iya Agak malu sih kalo ngomong cewek Mas sih Kayak gitu Kayak gak sih gitu aja Malu aku jadi Halo kak Kenalin nama Nama aku Rahel Aslanavi Aku BA dari Bigetron Esports Siapa tadi? Rachel Rachel Jadi aku pengen nanya nih kak Menurut kak Rachel Sampai gak nyipunnya Joe Green Flag itu kayak gimana? Joe Green Flag itu Yang Green kan? Yang lembut Gak kasar Sama Mulutnya gak lemes Mulutnya Gak lemes tuh kayak gimana ya? Mulutnya mulutnya tuh gak asal ceplos-ceplos Gak kasar Terus Intinya Bisa jaga omongan bahasa Ini gak kasar Oke Ada gak salah satu flyer di MPL Ini Green Flag gitu? Ken Ken ya? Kenapa kenapa Ken? Dia lembut Dia gak kasar Bener-bener baik orangnya Tapi udah kenal deket Banget ya Gak deket banget Tapi aku selama kenal Ken Aku belum nemuin Red Flag dia sama sekali Oke Jadi aku pengen nanya balik nih Kebalik jawabannya Eh pertanyaannya nih Kalo Cowok yang Red Flag ya gimana? Kasar pastinya Tukang main cewek Ini yang gak cukup satu cewek Terus Cabul Iya Cabul ya? Cabul itu Red Flag ya? Cabul itu ya? Cabul banget Pernah gak ketemu sama cowok Red Flag? Pernah Mantan kok Kenapa? 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 Ya gimana namanya manis di awal Kan kalo orang kan pasti Manis di awal tuh Green Flag banget kan Yang diliatnya Terus pas baru kebuka tuh Pas udah lah mempacaran Atau gak pas lagi putus nyambung Putusnya tuh ketahuan gitu loh Kelabuannya Parah banget sih ini Parah banget Apa tidak masuk? Ya udahlah Tadilah ini sebutin lah Cowok-cowok Red Flag Oke Tanya terakhir Menurut Kak Rachel Aku Green Flag apa Red Flag? Red Flag Kelihatan Bisa melihat ciri-cirinya Dari mana? Dari mana? Gaya Cara ngomongnya Kelihatan ya Tingkahnya juga Sepertinya bisa dilihat Padahal belum kenal ya Iya Kan mendapat First impression First impression Gak salah First impression Ya sih Ya udahlah Kalo udah dikatain kayak gitu Kalo gak kenalin nama Halo nama aku Davina Karamoy B-A-B-T-R Devina Davina Oh Davina Iya Jadi aku pengen nanya nih Kak Davina Menurut Kak Davina Cowok Green Flag itu kayak gimana? Cowok Green Flag? Hmm Cowok Green Flag itu Yang Mungkin Family person Tapi bukan anak mami Oke Selain itu? Selain itu Cowok Green Flag itu yang Dewasa Terus Apa ya Pengertian Perhatian Ya basic-basic aja sih kayaknya Basic aja ya semua ya Oh mungkin kalo Red Flag itu Hahaha Kita kalo dari Fisik aja kali ya Belum 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 Jadi ada gak salah satu Player DMPL yang menurut Kak Davina Apa Davina tadi? Da Davina Ada gak? Ini cowok nih Green Flag gitu Aduh Masalahnya ya Kalo diliat dari Fisik Karena kan aku belum Pasti aku taunya Cuman player BTR kan Yang deket Jadi sisanya cuma Kayak nanta-nanta DMPL aja Tapi kalo dari Fisik kali ya Iya Iya Aku mungkin Dari BTR aja kali ya Mungkin Super Ken Super Ken ya Masih dengan Super Ken ya Gak jauh Super Ken Gila Karena ya mungkin Keliatannya apa ya Kayak masih Bayi aja Masih kecil Masih kecil ya Iya Mungkin belum terkontaminasi Mungkin ya Iya bisa jadi sih Bisa jadi Ya udah kebalik deh pertanyaannya Kalo cowok Red Flag ya gimana? Show Red Flag Aduh banyak banget Show Red Flag itu yang Yang first date Split bill Itu menurut aku Enggak Red Flag Emang itu aneh ya? Karena menurut aku gini Di first date ya Iya Karena kayak kalo Lo ngajak ngedate Berarti kan lo belum Nyiapin apa-apa Kesannya jadi Kayak gak keliatan effortnya Gitu loh Ah lo ngajak doang Tapi gini Mungkin kalo nextnya sih ya It's okay Terus Sebenernya aku gak masalah Kalo di first date bill Tapi Aku jadiin keliatnya No effort Jadi aku mikir Oh berarti lo Gue jadiin temen aja Gitu Jadi feel gitu ya Kalo ketemu cowoknya kayak begitu Ya langsung friendzone aja lagi Kayak effortnya kurang Gitu Mana gak ketemu cowok Red Flag? Hmm Pasti pernah Manteng-manteng saya Red Flag Kayak gimana Kayak gimana Salah satu contoh Aduh Oke Aduh Red Flag tuh Ya intinya Yang Yang kedoknya friendly Tapi Flirty ternyata Ngerti gak sih? Kedoknya enggak Aku tuh emang orangnya friendly Tapi Ya dia menutupi Flirty dia dengan kata friendly Tapi Sorry nih Kak Gakak termasuk friendly apa enggak? Aku itu termasuk friendly Punya temen cowok juga Maksudnya aku juga di Beside dari Jadi BA ibtr Aku juga ada kerjaan lain kan Di entertainment Otomatis bakal ketemu Banyak cowok lah Jenis Dan aku Pasti sane aku punya cowok gitu Aku pasti kenalin Siapa aja Sahabat cowok aku Aku ajak kalo pergi Ayo mau ikut gak And stuff gitu Jadi menurut aku Aku tetep friendly Tapi aku tau Barrier gitu Tau batasannya Tau batasannya yang paling penting ya Bukan yang kayak main sama cowok Tapi saya gak diajak gitu kan Kayak agak Kenapa ya Saya gak diajak gitu Tau ya cuman Oh ini ade-adean aku nih Aduh bener banget lagi Jadi pertanyaan terakhir nih Menurut Kak Davina 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 Aku green flag apa red flag Mungkin karena kita baru ngobrol ya Jadi aku lihat dari fisik aja kali ya Biasanya star attack Cowok red flag itu Pake kalung silver kayak gini Ini disuruh nih Disuruh sama dia nih Oh iya Berarti dia yang red flag Iya dia yang red flag sebenernya Dia bilang Dia beli kalung ini silver 1 Pake karena dia bagus aja Gini Gini Tapi kalo diajak ngobrol asik Tapi tetep green flag juga Kau Makasih banyak ya Sama-sama Thank you Oke Jangan lupa buat like And subscribe Dan bagiin ke temen-temen kalian Karena ini konten yang bermakna Buat kalian Jangan lupa di follow Altrigo E Dot E E At Altrigo Dot TV Dot Dot E At Altrigo At Altrigo Hahaha